Intro Sedikitnya 13 orang warga stasiun Kelurahan Awata Jumkang, Tangasawah, Kecepatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, terpaksa dilahirkan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mohtar, Bukit Tinggi. Tumpalam belasang warga di antaranya Balita, Berusia 9 bulan, dan beberapa orang lansia yang mengusik ke tenda darurat mulai terserang berbagai macam penyakit. Asma Niyar, salah seorang korban, mengaku mengalami pusing dan mual-mual, serta muntah sejak Kamis pagi. Tidur di tenda selama beberapa hari pasca penggusuran membuat kondisi kesehatannya semakin menurun, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ada yang melaria, ada sakit perut, ada yang pertensi, asma, gara-gara penggusuran lah, ada yang tidur di masjid, ada yang tidur di tenda. Sementara itu Gafin, bayi berusia 9 bulan, pasangan Rio dan Ezi, yang sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit terpaksa kembali dibawa ke penggusuran karena tidak kunjung diperiksa petugas medis rumah sakit. Rio, orang tua Gafin menyebutkan, ramai-ramanya pasien yang masuk IGD rumah sakit selain pengungsi stasiun, membuat anaknya harus lama menunggu geliran diperiksa. Penggusuran dan pemungkaran rumah warga yang berada di atas lantai milik PT KI terjadi pada Senin, 4 Desember 2017 lalu. Pasca penggusuran, warga terpaksa mengungsi ke tenda darurat yang didirikan di pinggir jalan. Kondisi cuaca yang sering hujan pada siang dan malam hari membuat para pengungsi kedinginan dan berimbas pada kondisi kesehatan warga. Ketua Organisasi Penyewa Aset PT KI, Opakai, Kumar Zetchan, menyebutkan hingga Sabtu malam sebanyak 80 kepala keluarga masih mengungsi. Tidak adanya uang untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru membuat warga terpaksa mengungsi dan tinggal di tenda. Menumpah di masjid dan mengungsi ke rumah warga sekitar yang belum terdampak penggusuran. Dari Bukit Tinggi, Wais Kumbang, Ainews melaporkan.